Sebuah mobil mewah tersangkut di tembok Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Diduga wanita berusia 50 tahun yang mengemudikan mobil itu hilang kendali. Mobil ini tersangkut di tembok pagar markas Sabhara Polrestabes Medan di kawasan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi ketika kendaraan yang dikemudikan wanita berusia 50 tahun itu melaju dari arah Simpang Podomoro. Mobil tiba-tiba menabrak minibus yang terparkir di bahu jalan hingga tiang listrik dan warung. Diduga pengemudi hilang kendali saat melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pengendara yang mengalami trauma dirawat di rumah sakit, kasusnya masih diselidiki tiap kepolisian. Menyinggul satu unit kendaraan jenis Avanza yang sedang parkir di sebelah kiri. Setelah dia menyinggul unit yang parkir itu, kehilangan keseimbangan bersentuhan lagi dengan tiang listrik yang jaraknya berdekatan. Kemudian menyinggul lagi warung di sebelahnya yang lokasinya kurang lebih di sebelah kanan kantor sawamka.